Sule bahagia bertemu Adzam langsung peluk, kakak Adzam turut bahagia, Natali hanya bisa tersenyum. Kabar bahagia menyelimuti komedian Sule bersama anak-anaknya, pasalnya Sule sukses mempertemukan Adzam dan kakak-kakaknya. Seperti Rizky Febian dan juga Putri Delima. Mereka terlihat bersalam-salaman setelah sekian lama tak pernah dilakukan, baik Natali dan anak-anak Sule semenjak Sule dan Natali berpisah. Momen tersebut menimbulkan keharuan tersendiri bagi publik, yang sempat memberikan komentarnya. Dari beberapa komentar banyak yang suka dengan apa yang dilakukan oleh Natali dan juga Sule, yang menjaga silah turahmi yang baik. Karena bagaimanapun juga mereka pernah bagian dari keluarga yang pernah hidup bersama dan berbahagia. Sule pun tak sias-siakan di momen tersebut, yang langsung menggendong Adzam dengan perasaan bahagia campur sedih. Hal itu lantaran Sule tak terus bisa bertemu Adzam, dan harus minta izin dulu pada Natali jika mau bertemu putra bungsunya itu. Mereka dua keluarga ini sangat sayang pada Adzam, itu terlihat dari raut wajah kakak-kakak Adzam yang sangat bahagia bisa bertemu sang adik walau hanya sebentar. Saat digendongan sang ayah Adzam terlihat tenang, sedangkan Natali nampak berdiri sambil melihat momen sang ayah itu melepas kangen pada sang anak. Adzam semakin pintar dan ganteng dengan bertambahnya usia. Ada yang mengharukan pada momen tersebut yaitu putri Delima yang menyalami Natali Holzer dan mencium tangan Natali. Mereka berdua saling sapa sebagai tanda hormat. Tak beda dengan Rizky Febian yang juga lakukan hal yang sama yang langsung menghampiri Natali dan mencium tangan Natali. Diharapkan pertemuan ini akan berkelanjutan dan bukan hanya sekali, pasalnya disitu ada Adzam yang masih kecil, yang membutuhkan kasih, sayang orang tua dan juga keluarga seperti kakak-kakaknya.